Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini Mari kita akan belajar firman Tuhan Kita akan menyiapkan hati kita Supaya setiap firman Tuhan yang kita pelajari Dapat kita simpan dalam hati kita Menjadi kekayaan rohani Untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Mari kita berdoa terlebih dahulu Supaya roh kudus memberikan hikmat Pengertian yang baru kepada kita Terima kasih Tuhan Kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami Untuk kami boleh belajar kebenaran firmanmu Tuhan Kami tahu Tuhan betapa pentingnya firman Tuhan Yang akan bisa menuntun skala langkah hidup kami Supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendakmu Tuhan Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu surat sekalian Topik yang akan kita bahas dalam acara menarima hari ini adalah Tidak dapat disembunyikan Sekali lagi topik yang akan kita bahas dalam acara menarima hari ini Adalah tidak dapat disembunyikan Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Saya akan menceritakan sebuah kisah Yang dapat kita ambil hikmahnya Ada seorang anak laki-laki yang bernama Johnny Dia hidup bertetangga dengan seorang anak perempuan Yang bernama Tessa Nah kedua orang ini saling bertetangga Satu sama lain Rumahnya bersebelahan Tetapi ada suatu kebiasaan dari anak laki-laki yang bernama Johnny ini Dia seringkali bertindak usil Seringkali menggoda Bahkan seringkali mengganggu Tessa Anak perempuan tetangganya Sehingga Tessa Seringkali mengadukan kenakalan daripada Johnny ini Kepada Ibu Johnny Sehingga Ibu Johnny Seringkali memarahi Johnny Bahkan menghukum Johnny Dengan cara Dia tidak diberi uang saku Karena seringkali Mengganggu Tessa Anak perempuan yang menjadi tetangganya Karena ini sudah berkali-kali dilakukan oleh Johnny Nah suatu hari Si Johnny ini Melihat Tessa ini sedang bermain dengan bonika Kesayangannya Yaitu sebuah bonika yang dibuat dari rumput Yang merupakan hadiah ulang tahun Dari ibu Dari Tessa ini Yang sangat disayangi Oleh Tessa Karena bonika itu begitu indah Yang bahannya dibuat dari rumput Nah Bapak Ibu surah sekalian Karena Johnny Itu merasa Dendam Kepada Tessa Yang selalu Mengadukan Kenakalan-kenakalannya Maka dia ingin Mengerjai Tessa Dia memperhatikan Tessa dari jauh Dan ketika Ada suatu kesempatan Dimana Tessa Waktu itu Masuk ke dalam rumah Dengan cepat Dia berlari Ke Rumah Tessa Dan mengambil Boneka kesayangan Tessa Yang terbuat dari rumput tersebut Kemudian dia bawa Boneka kesayangan Tessa Ke halaman belakang Dari rumah Johnny Ya Di halaman belakang itu Merupakan suatu halaman Yang bersih Karena Ibu Johnny Adalah seorang wanita Yang seringkali Membersihkan Segala Semak-semak liar Dan rumput-rumput Yang ada di halaman belakang Sehingga halaman belakang itu Sungguh-sungguh Merupakan halaman yang bersih Daripada tumbuhan-tumbuhan liar Dan hanya ada Bunga-bunga Yang ditanam Di dalam pot Sepanjang Pagar Sekelingan halaman belakang Sedangkan Di halaman belakang itu Sendiri tidak ada Tumbuhan-tumbuhan liar Rumput-rumputan Maupun Semak-semak liar Nah Johnny Mengambil Boneka Kesayangan Tessa Dan dia pergi Ke tengah-tengah Halaman belakang Rumahnya Dia mulai menggali lubang Dan menanamkan Boneka rumput Dari Tessa Di dalam tanah Dan dia Sekedar Memendam Boneka rumput tersebut Tidak terlalu dalam Yang penting adalah Tertutup Dan tidak bisa dilihat Setelah dipendam Dan tidak kelihatan Dilihat dari luar Maka hati dari Johnny Merasa puas Dan dia kembali Ke kamarnya Dan tidur-tiduran Di situ Nah ketika Tessa Keluar kembali Dari dalam rumahnya Dan melihat Boneka Kesayangannya hilang Lalu timbul Sangkaan Dari Tessa Pasti ini Perbuatan Johnny Karena Bukan Satu kali Dua kali Karena berulang kali Johnny seringkali Menggoda dia Mengganggu dia Berbuat tindakan Yang usil Dan seringkali Mengerjai dia Maka Dia langsung Melapor Pergi ke rumah Johnny Mencari Ibu Johnny Dia melaporkan Periswa yang terjadi Dimana dia Kehilangan Boneka Kesayangan Yang merupakan Hadiah ulang tahun Dari ibunya Nah ketika Ibu Johnny Mendengar penuturan Daripada Tessa Maka dia Berjanji Kepada Tessa Baik Ibu akan Coba Untuk menanyai Johnny Dan kalau memang Johnny mengambil Boneka Kesayanganmu Akan ibu Kembalikan Ya silahkan Kamu pulang saja Ke rumah Dan tunggu Kabar dari ibu Lalu Tessa kembali Ke rumahnya Dan Ibu Johnny Memanggil Johnny Yang ada di kamarnya Ke ruang tamu Dan dia menanyai Johnny Johnny Apa benar Kamu mengambil Boneka Kesayangan Daripada Tessa Johnny Menyangkal Dia katakan Apakah ibu Melihat saya Mencuri Boneka Kesayangan Tessa Kalau memang Boneka Kesayangan itu Saya curi Tentu Boneka itu Ada di dalam rumah Ada di dalam kamar Saya atau mungkin Saya taruh di ruang tamu Atau di seluruh ruangan Yang ada di rumah kita Si ibu Johnny Katakan Apa betul Kamu Tidak mencuri Johnny katakan Coba Ibu cari Kalau memang tidak ada Berarti saya tidak mencuri Jadi Itu disangkal Oleh Johnny Tuduan Tuduan itu Dia pikir Bahwa Perbuatan Dosanya Sudah disembunyikan Dengan baik Di halaman Belakang rumahnya Kemudian Si ibu Mulai mencari Boneka Kesayangan Tessa Di seluruh ruangan Rumah Bahkan Kamar Johnny pun Diperiksa dengan Teliti Tapi memang Tidak ditemukan Boneka Kesayangan Tessa Kemudian Si ibu itu Katakan Johnny Kalau memang Engkau yang mengambil Kembalikan dengan Segera Karena Bagaimanapun Juga Dosa Tidak dapat Disembunyikan Kata ibu Johnny Satu kali Dosa itu Akan terbongkar Apalagi Engkau tahu Bahwa Tuhan Itu adalah Tuhan yang Maha tahu Semua Dosa-dosa Kita Yang kita Lakukan Tuhan tahu Semuanya Kamu Berusaha Menyembunyikannya Percuma Karena Semuanya Telanjang Dan terbuka Di hadapan Tuhan Itu nasihat Ibu Johnny Kepada Johnny Tapi Johnny bersikuku Membanta Bahwa dia Tidak Melakukan Pencurian itu Dan Hal ini Berlangsung Kurang lebih Selama Dua minggu Kemudian Si ibu ini Heran Karena Karena di Halaman Belakang Rumahnya Di bagian Tengah-tengah Halaman Rumahnya Yang semestinya Bersih Itu mulai Tubuh rumput Rupa-rupanya Rumput Sebagai bahan Pembuat Bonika Dari Bonika Tesa Itu Tubuh Karena dipendam Di tanah Dan disiram Setiap hari Supaya Tidak Berdebu Ya Debunya Supaya tidak Terbang Dan memang Ibu Joni Setiap hari Rajin Menyiram Halaman Belakang Itu Sehingga Rumput Itu Tumbuh Dengan Subur Nah Kemudian Ibu Joni Menghampiri Halaman Belakang Pas Di tempat Dimana Bonika Itu Ditanam Dan Dia Mencoba Melihat Ini Rumput Dari Mana Kemudian Ketika Dia Pegang Rumput Itu Dan Mencoba Menariknya Bonika Itu Yang Tidak Ditanam Terlalu Dalam Tersembul Keluar Dan Si Ibu Joni Mulai Mengerti Bahwa Ini Adalah Bonika Kesangan Tesa Dimana Bahan Pembuat Bonika Yang Dari Rumput Itu Tumbuh Karena Dipendam Di Tanah Dan Disiram Setiap Hari Dan Dia Tahu Bahwa Joni Sudah Melakukan Dosa Pencurian Dan Dia Sangat Menyayangkan Kalau Joni Anak Laki Lakinya Itu Terus Tidak Mau Mengakui Dosanya Nah Ketika Joni pulang Dari Sekolah Langsung Saja Si Ibu Joni Menurutkan Joni Di Kursi Dan Dia Bertanya Joni Joni Kenapa Kamu Tidak Mengaku Dosamu Mencuri Bonika Kesahangan Dari Tesa Ibu Sudah Menemukan Buktinya Bahwa Kamu Mencuri Joni Yang Pada Mulanya Mengira Bahwa Bonikanya Sudah Dipendam Dengan Aman Tetap Menyangkal Saya Sudah Katakan Pada Ibu Bahwa Saya Tidak Mencuri Bonika Daripada Tesa Kok Ibu Tidak Percaya Bahkan Ibu Menuduh Saya Mencuri Kemudian Si Ibu Joni Menudukan Bonika Tesa Yang Sudah Bentuknya Tidak Karuan Karena Rumputnya Tumbuh Dan Dengan Muka Pucat Si Joni Melihat Bahwa Perbuatannya Sudah Diketahui Oleh Ibunya Dosa-dosa Yang Berusaha Disembunyikan Selama Ini Ternyata Terbongkar Nah Bapak Ibu Surah Sekalian Ketika Melihat Bagaimana Joni Tidak Bisa Mengelak Lagi Dari Bukti-bukti Yang Diberikan Oleh Ibunya Maka Dia Hanya Bisa Menunduk Dan Ibunya Menghukum Joni Dengan Tidak Diberi Uang Saku Selama Seminggu Dan Dia Tidak Boleh Keluar Rumah Dan Harus Belajar Setiap Hari Selama Seminggu Untuk Menghukum Perbuatan Dosanya Dan Dia Menyuruh Joni Untuk Meminta Maaf Kepada Tesa Dan Itu Yang Dilakukan Joni Nah Bapak Ibu Saya Sekalian Kita Mendapatkan Suatu Hikmah Pelajaran Bahwa Serapat-rapatnya Dosa Itu Kita Sembunyikan Satu Kali Dosa Itu Akan Terbongkar Karena Dosa Tidak Dapat Disembunyikan Apalagi Kita Tahu Bahwa Tuhan Adalah Allah Yang Maha Tahu Sebagaimana Dikatakan Di dalam Ibrani 4 E13 Tidak Ada Yang Tersembunyi Di hadapan Tuhan Semuanya Telanjang Dan Terbuka Di depan Mata Tuhan Mari kita Baca Dan Tidak Ada Suatu Makhluk Pun Yang Tersembunyi Di hadapannya Sebab Segala Sesuatu Telanjang Dan Terbuka Di depan Mata Dia Yang Kepadanya Kita Harus Memberikan Pertanggungan Jawab Jelas Saudara Tidak Ada Satupun Yang Tersembunyi Di hadapan Tuhan Segala Sesuatu Teranjang Dan Terbuka Di depan Mata Tuhan Jadi Dosa Tidak Dapat Disembunyikan Saudara Satu Kali Dosa Itu Akan Dibongkar Oleh Tuhan Itu Sebabnya Saudara Orang Yang Berusaha Untuk Menyembunyikan Dosa Dosanya Maka Dia Akan Menjadi Orang Yang Tidak Diberkati Hidupnya Oleh Tuhan Hidupnya Tidak Akan Beruntung Jadi Saudara Sekalian Mari Kita Baca Dalam Amsal 28 Etik Belas Dimana Dikatakan Siapa Menyembunyikan Pelanggarannya Tidak Akan Beruntung Tetapi Siapa Mengakuinya Dan Meninggalkannya Akan Disayangi Jadi Saya perhatikan Dosa Itu Merupakan Sesuatu Yang Dibenci Oleh Tuhan Kalau Kita Melakukan Dosa Pelanggaran Atau Kesalahan Apapun Dan Kita Tidak Mengakui Di hadapan Tuhan Maka Kita Akan Dibenci Oleh Tuhan Hidup Kita Dikatakan Disini Tidak Akan Beruntung Hidup Kita Tidak Akan Diberkati Bahkan Saya Percaya Orang Yang Melakukan Dosa Hidupnya Tidak Akan Pernah Tenang Hati Nuraninya Pasti Akan Tertuduh Dan Iblis Akan Mendakwanya Siang Dan Malam Karena Iblis Adalah Pendakwa Yang Akan Mendakwa Setiap Dosa Kesalahan Pelanggaran Kita Jadi Bapak Bapak Surah Sekalian Apakah Langkah Yang Terbaik Yang Harus Kita Lakukan Maka Tidak Ada Lagi Kecuali Kita Mengakui Dosa-dosa Kita Membereskan Dosa-dosa Kita Karena Dosa Tidak Dapat Dsembunyikan Sebagaimana Apa Yang Merupakan Tindakan Daripada Daud Di Dalam Masmur 32 Ayat Yang Kelima Dosaku Kuberitahukan Kepadamu Dan Kesalahanku Tidak Laku Sembunyikan Aku Berkata Aku Akan Mengaku Kepada Tuhan Pelanggaran Pelanggaranku Dan Engkau Mengampuni Kesalahan Karena Dosaku Nah Surah Perhatikan Disini Daud Melakukan Suatu Perbuatan Dan Tindakan Yang Benar Ketika Dia Berbuat Dosa Dosa Yang Dia Lakukan Itu Diaku Kepada Tuhan Kesalahannya Tidak Disembunyikan Pelanggarannya Tidak Disembunyikan Semuanya Diaku Dihadapan Tuhan Sehingga Dia Beroleh Pengampunan Daripada Tuhan Nah Seharusnya Tindakan Demikian Yang Harus Dilakukan Oleh Johnny Tapi Dia Berusaha Menyembunyikan Dosanya Tapi Tidak Dapat Dipertahankan Segala Upaya Untuk Menutupi Dosa Yang Dia Lakukan Karena Dosa Tidak Dapat Disembunyikan Satu Kali Tuhan Akan Membongkar Dosa Dosa Itu Nah Bapak Ibu Saya Sekalian Kita Juga Harus Tahu Bahwa Setiap Dosa Yang Kita Lakukan Kita Harus Menanggung Akibat Dosa Sebagai Konsekuensi Kita Melakukan Dosa Jadi Setiap Kesalahan Pelanggaran Dosa Yang Kita Lakukan Maka Kita Akan Menanggung Akibatnya Mari Kita Baca Dalam Kulose Pasal 3 Yang Ke 25 Barang Siapa Berbuat Kesalahan Ia Akan Menanggung Kesalahannya Itu Karena Tuhan Tidak Memandang Orang Siapapun Orang Yang Berbuat Dosa Berbuat Kesalahan Berbuat Pelanggaran Pasti Akan Menanggung Akibat Dari Kesalahan Pelanggaran Atau Dosa Yang Dia Perbuat Itu Konsekuensi Dari Dosa Yang Harus Kita Terima Jadi Kita Harus Membereskan Dosa Meskipun Kita Harus Menerima Konsekuensi Dosa Supaya Kita Dapat Pengampunan Dosa Daripada Tuhan Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Daud Sekalipun Daud Mengalami Atau Menderita Konsekuensi Atas Dosa Yang Dilakukan Tapi Dia Sudah Mendapatkan Pengampunan Daripada Tuhan Lebih Baik Kalau Kita Menjaga Diri Kita Dan Hidup Kita Supaya Kita Tidak Melakukan Dosa Ingat Sekali Lagi Dosa Tidak Dapat Disembunyikan Amin Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Kalau Hambamu Sudah Menyampaikan Kebenaran Firman Menjadi Suatu Peringatan Bagi Kami Untuk Kami Tidak Boleh Melakukan Dosa Kami Tidak Boleh Menyembunyikan Dosa Karena Dosa Itu Satu Kali Akan Terbongkar Lebih Baik Kami Mengaku Atas Setiap Dosa Kesalahan Pelanggaran Kami Dan Membereskannya Di hadapan Tuhan Itu Tindakan Yang Paling Menjaksana Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Daud Terima Kasih Tuhan Ya Firman Tuhan Ini Akan Selalu Menuntun Hidup Kami Untuk Kami Boleh Hidup Benar Di Hadapan Tuhan Terpujilah Namamu Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen